Di video kali ini, gue pengen bagian tutorial bagaimana caranya supaya kalian bisa membuat spektrum audio kayak NCS atau Trap Nation. Di sini kita tidak memakai after effect. Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo di sini. Seperti yang kalian lihat saat ini, gue udah nampilin gambar background untuk visualisasi spektrum audio. Mungkin sebelumnya kalian pernah dengar nih di Youtube mengenai channel Trap Nation dan NCS. Ada beberapa video mereka yang memakai background spektrum audio seperti ini. Dan juga gue kepengen share bahwa sekarang ini ada beberapa podcast juga yang menampilkan preview seperti ini. Seperti yang gue bilang di awal, gue tidak memakai after effect, gue menggunakan komputer seadanya. Di sini kita tidak perlu memakai komputer spek dewa. Oke, tanpa banyak bacot lagi, kita langsung aja mulai. Jadi di sini aplikasi yang gue gunakan adalah FV Player. Dan penggunaan kali ini, gue sengaja menggunakan boostex supaya bisa menampilkan beberapa poin penting buat kalian dengan mouse. Dalam FV Player ini, sudah ada beberapa template default bawaan dari aplikasinya. Kalian bisa lihat ini, cukup banyak kan. Jadi konsepnya, nanti kalian bisa pilih template mana yang kalian rasa kalian cocok dan kalian modifikasi sesuai keinginan kalian. Setelah kalian memilih template yang cocok, lalu langkah selanjutnya adalah ke menu sini, bagian sebelah kiri. Kalian ke library, yang paling pertama kalian harus ada yaitu adalah audionya guys. Langkah selanjutnya adalah, kalian harus menyediakan gambar background apa saja yang hendak kalian pilih nanti. Dan sekiranya kalau kalian mau memakai logo atau icon, kalian harus siapkan dari sekarang. Gue saranin ke kalian, untuk gambar background dan icon, kalian sudah menyediakannya di awal di dalam satu folder. Gue akan kasih contoh seperti ini. Gue sudah menyiapkan icon yaitu Koyo GTR. Dan ini backgroundnya kira-kira dua seperti ini yang akan gue siapkan guys. Usahakan untuk gambar background, kalian langsung unsetting itu 1920 x 1080. Atau kira-kira dengan aspek rasio yang sama. Lalu untuk icon, gue menyarankan sekitar kisaran 500 x 500 dengan format PNG. Jadi di FV player ini juga support file GIF. Jadi jika kalian mau memakai animasi, entah itu di background atau di icon, itu bisa kalian pakai. Setelah kita memilih lagu yang di sini, lalu kita ke visualizer. Di visualizer, kita pilih template yang ada. Mungkin gue sambil play, kalian bisa melihat tampilan-tampilan yang ada seperti ini guys. Nah ini harus sambil di play, baru kita muncul animasinya. Ini template yang pertama. Kalau ini template yang kedua. Ini bisa dibilang kayak semacam icon atau semacam gambar image. Nanti kalian bisa modifikasi. Ini belakangnya, gue menyebutnya ini background. Jadi di sini gue akan kasih preview dulu ke kalian mengenai tampilan-tampilan template yang ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, gue pause dulu sampai di sini. Gue akan memilih salah satu template untuk kita bisa modifikasi. Langsung aja gue sekarang pilih yang ini. Karena gue kan tadi ada logo yang bulat, lalu kita pencet tengah sini. Jadi kalau misalkan tampilannya kalau fullscreen, ini dan ini nggak kelihatan guys. Kalian bisa lihat seperti ini. Nah ini adalah tampilan video kalian nantinya bersih. Setelahnya tadi tampilan editing saja. Oke, gue pause dulu di sini. Ini ada tulisan Retrograde. Di mana ini adalah judul dari lagu tersebut. Nah di sini kita masuk ke menu itu editing. Di editing ini kalian bisa lihat di yang paling sebelah kiri. Jadi konsepnya, dalam hal modifikasi template ini ada istilahnya Layering. Jadi posisi yang di paling bawah ini, itu adalah yang paling atas atau bisa dibilang akan menumpuk yang di bawah-bawahnya. Jadi kalau misalkan kalian menaruh background paling bawah sini, atau bisa bilang di atas dari gambar-gambar yang ada, maka ini semua akan tertutup. Baik itu dari background audionya, maupun ini efek-efek yang ada. Untuk pertama kali, gue menyarankan kalian langsung aja cari yang namanya background ataupun icon. Jadi itu ada di tulisan seperti ini, image antara dua ini. Kita coba lihat. Nah image yang pertama, kalian tentu bisa lihat nih, ada tanda X. Menyelang. Jadi ini adalah tampilan image yang di dalam sini. Sementara image yang kedua ini, kalian lihat tandanya melintang, menaris menutup di satu layar. Itu gue simpulkan adalah background. Gimana cara ngeceknya, kita langsung ke image, lalu kita ke general, dan visible-nya ini, kita coba uncentang. Nah benar kan? Nah jadi disini sama halnya dengan yang background. Jadi background, kita ke general, ini. Lalu visible-nya kita uncentang. Nah ini bisa dibilang, ini dia kosong begitu aja. Jadi dia tidak ada background sama sekali. Gue akan mulai contoh seperti yang gue bilang tadi, gue sudah menyiapkan background image dan icon. Jadi kita pertama kali untuk background-nya dulu, kita visible-in aja dulu biar gampang. Kita ke image. Kita masuk ke custom image. Lalu kita pilih yang tanda satu ini. Lalu kita pilih hit image. Lalu kita pilih background-nya. Ini yang gue udah format 1920x1080. Kalian jangan khawatir dengan lambang yang seperti ini, yang kalian lihat. Jadi dia keliatannya kayak gak fullscreen. Bisa dibilang ketutup sementara. Karena kita lagi masuk menu editing. Lalu untuk selanjutnya, gue ke image. Yang disini, ini adalah image yang icon. Di image yang icon ini, gue visible-nya gue on-in. Jadi supaya kenapa, kalau misalkan gue on-in. Karena, waktu saat misalkan kalian udah custom image, kalian ganti. Kalau visible-nya itu tidak aktif. Kalian tidak akan mendapatkan tampilan apapun. Jadi ini gue ke custom image. Gue sama pencet angka 1. Gue pick image. Lalu gue pilih koyo GTR. Nah, ini kalau misalkan gak ada kayak begini. Kalian coba tambahkan image dengan cara sendiri. Lalu kalian pencet image. Lalu disini, kalian tarik. Kalian pencet yang kiri. Kalian tahan. Lalu kalian tarik ke atas sini. Setelahkan posisinya tidak terlalu jauh. Visible-nya sudah oke. Lalu kalian custom image. Kalian pick nomor 1. Kalian pick image. Lalu kalian pilih koyo GTR. Jadi kalian harus nambahin sendiri kayak begini. Kita bisa mengatur posisinya di lining-nya. Kita ke image yang ketiga ini. Kita coba ke image. Disini kita cari untuk ukuran atau posisinya. Mungkin kita di general. Ini kita bisa atur di position-nya. Kalau ini kita rasa kurang ke tengah. Kurang ke bawah. Kita atur. Misalkan. Kalau ini ke kanan. Ini di 500. Lalu. Nah. Ini kita di 550. Ini bisa dibilang sih. Ini cukup ke tengah ya. Kualitas hasilnya seperti ini. Ini kondisi gambarnya. Saat ini. Ini bisa dibilang kurang terang. Nah. Jadi sebenarnya kita bisa ngakalin. Dengan cara sama seperti tadi. Kita buat image. Kita kesini. Kita ke image. Langsung aja. Kita langsung ke. Custom image. Dan pilih yang ke satu. Dan ini kita pick image yang disini. Kalian kan berada di komposisi satu. Kalian tarik ke atas. Ini seperti yang gue bilang tadi kan. Kalau kalian taruh image atau background. Di paling bawah. Jadi dia akan menutupi semua efek yang ada tadi. Jadi kayak audio spectrumnya. Dan iconnya pun ketutup. Gue tahan sampai. Tanda kotaknya muncul. Baru kita tahan kesini. Nah. Ini bisa dibilang lebih terang kan. Jadi ini case nya. Kalau misalkan. Gambar image yang kalian coba custom tadi itu. Tidak sesuai dengan harapan ya. Jadi kalau misalkan sesuai harapan. Biarkan begitu saja adanya. Dan gue play sekarang seperti ini. Oke sekiranya disini aja dari gue Koyo. Mengenai cara sharing membuat spectrum audio dengan cepat dan mudah. Jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa kalian kasih like dan komen. Lalu dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke sampai disini aja dari gue. Dan have fun. Dadah. See you bye bye. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax